Intro Manusia pertama ada Satu niang lain Enas yang memanggil Tuhan Kenan-kenan nasi keempat Mahal alel penuh putih Ya relaya dari henong Henong berjalan dengan Tuhan Dan diubah Mentus jala sampai 969 Adam hidup bersama lamek Selamat ingin akan tahu Selamat keluar ganus Selamat oleh batra Semer dimana kebaik Dan anak paksa anak ketiga Berluasan di masalah Eber menyerangi sungai Hidup yang lebih berpendek Keu seru mencintai dunia Nahor yang mati Mendadak daerah berlambang Bapak Abraham yang tak Kepada panggilan Allah Jalan seru mencintai dunia Jalan seru mencintai dunia Walau susah Percaya pada kasih Terus mencintai dunia 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 Dan anak paksa anak ketiga Beragut Tuhku Tapi Darah Kristusku Mengalahkan Segawanya Percaya Pada Kasih Kristus Dan Selamanya Ku akan Menang Semakin Dekat Kesana Terlihat Oleh Iman Ku rindukan Ku akan Bapak Tanah Bersamanya Bapak Bapak Sintalah Raja Juru Selamat Bagi Milik Selamat Selamat pagi Selamat pagi anak-anak semua Apa kabarnya hari ini Tahun 2021 telah berakhir Dan kita telah masuk di tahun 2022 Di tahun yang baru ini Saya berdoa dalam nama Yesus Agar roh dan semangat kita juga diperbarui Bapak mengetahui hati kalian Dan Asalkan kita semua tetap rajin beribadah Berdoa Mendengarkan firman Bapak pastilah tetap tersenyum melihat anak-anaknya yang rindu padanya Di tahun 2022 ini Ibadah sekolah minggu masih dijalankan secara online Namun Walaupun dijalankan secara online Kita harus ingat Kalau ini pun adalah kasih karunia dari Bapak Yang tetap mengizinkan kita Mendengarkan firman setiap minggunya Dan saya sungguh-sungguh bersyukur Dan berterima kasih kepada kalian Karena ketahatan kalian Tetap rajin dan giat Mengikuti ibadah walaupun secara online Sebelum kita mendengarkan firman Mari kita satukan tangan kita Pejamkan mata Dan berdoa Ala Bapak yang di surga Kami sangat bersyukur atas kasih karuniamu Dan berkat yang kau curahkan kepada kami sepanjang tahun 2021 ini Kami bersyukur atas kasih perlindunganmu Sehingga kami dapat mendengarkan firmanmu Walaupun secara online Kami berdoa Tolong agar kau membuka telinga dan hati kami Agar kami bisa mendengarkan dengan penuh fokus Dan firmanmu dapat berbuat dalam kehidupan kami Tolong pimpin hambamu Agar bisa menyampaikan firman Sesuai dengan kehendakmu Sekarang Kami akan memulai tahun 2022 Tolong bantu kami ya Bapak Agar firmanmu dapat terus menonton jejak langkah kami Dan namamu dapat dimuliakan Terima kasih Bapak Kami berdoa dalam nama Yesus Dengan penuh rasa syukur Amin Ayat bacaan hari ini Diambil dari Masmur Pasal 51 Ayat 10 Masmur 51 Ayat 10 Mari kita baca bersama-sama Ciptakanlah di dalam diriku Hati yang baru dan bersih ya Tuhan Yang dipenuhi pikiran yang bersih Dan keinginan yang benar Anak-anak Kita sekarang telah memasuki tahun 2022 Hari ini adalah hari kedua di tahun 2022 Dan hari Tuhan pertama di tahun 2022 Tahun 2021 telah berakhir Dan tidak akan kembali lagi Bagaimana tahun 2021 bagi kalian? Apakah berat? Apakah banyak waktu kalian bingung Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan? Apakah kalian menjalankan tahun kalian dengan Allah? Akan tetapi Bagaimanapun Yang lama telah berlalu Dan yang baru telah datang Apakah kalian senang menyambut tahun yang baru ini? Mari kita ingat Kalau tahun ini adalah tahun yang baru Yang diberikan oleh Allah Dan mari kita memulai tahun yang baru dengan Allah Saya harap kita semua siap menghadapi tahun baru ini Dan memulai tahun ini dengan Allah Seberapa sering kita dihadapkan pada pilihan dalam hidup kita? Banyak sekali kan pilihan dalam hidup kita? Apakah kita mau ke kiri atau ke kanan? Apakah kita menjadi anak yang baik atau anak yang nakal? Apakah kita mengerjakan PR atau tidur siang? Apakah kita menaati orang tua kita atau tidak? Apakah kita mendengarkan guru-guru kita? Apakah kita membaca Alkitab atau pergi bermain? Apakah kita berdoa atau menonton TV? Banyak sekali situasi ketika kita semua dihadapkan pada pilihan Dan bagaimana kita dapat menentukan pilihan yang tepat Kolose pasal 3 ayat 17 berkata Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Kita harus ingat Segala sesuatu yang kita lakukan Haruslah di dalam nama dan kehendak ala Bapak Apakah kita sudah menjadi anak yang baik? Apakah kita sudah menjadi anak yang mengikuti kehendak ala Bapak kita? Apakah perbuatan yang kita lakukan Kita lakukan dalam nama Bapak Atau untuk kepentingan kita sendiri? Apakah kita bersyukur saat kita melakukannya? Atau kita hanya melakukannya tapi kita menggrutu? Alkitab memperkenalkan kepada kita Adam Adam adalah manusia pertama Dan ia memperanakan Kain dan Habel Akan tetapi Kain membunuh Habel Dan ala memberikan benih yang lain Yaitu Yo siapa anak-anak? Masih ingat gak? Benar sekali Set Ala memberikan set sebagai pengganti Habel yang telah mati Meskipun mereka datang dari orang tua yang sama Kedua anak laki-laki ini kemudian menjadi Para nenek moyang yang mewakili dua aliran yang sangat berbeda Anak-anak Mari kita lihat Apa perbedaan garis keturunan Kain dan garis keturunan Set Yang pertama Mereka memiliki permulaan yang berbeda Permulaan segala sesuatu sangatlah penting Jika permulaannya salah Kemungkinan seluruhnya akan salah Dan silsila Kain dan Set memiliki permulaan yang sangat berbeda Silsila garis keturunan Kain dimulai dengan meninggalkan Allah Sedangkan silsila garis keturunan Set dimulai dari Allah Mari kita lihat silsila Kain berikut Kejadian pasal 4 ayat 16 sampai 22 Kejadian pasal 4 ayat 16 sampai 22 Mari kita baca bersama-sama anak-anak Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Not di sebelah timur Eden Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Henok Kemudian Kain mendirikan sesuatu kota dan dinamanya kota itu Henok menurut nama anaknya Bagi Henok lahirlah irat Dan irat itu memperanakan Mehuyael dan Mehuyael memperanakan Methusael Dan Methusael memperanakan Lamek Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya Ada Yang lain Zila Ada itu melahirkan Yabal Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak Nama adiknya ialah Yubal Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan culing Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Adik perempuan Tubal Kain ialah Nama Jadi kita bisa lihat disini kalau silsla ini dimulai dengan Kain yang pergi dari hadapan Tuhan Tapi bukan cuma itu Coba kalian hitung ada berapa nama yang disebutkan disini Ada 10 nama kan Dan dari 10 orang itu Semuanya memiliki prestasi yang menakjubkan di dunia Ada satu kota yang menggunakan namanya Ada yang menjadi bapak dari orang yang memelihara ternak Bapak segala musisi Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Jadi ini suatu hal yang menakjubkan Dari sisi dunia Tapi kita bisa lihat disini Kalau silsla ini menjadi silsla yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Allah Namun bagaimana dengan silsla set? Coba kita baca bersama-sama Kejadian pasal 5 Ayat 1 sampai 3 1 2 3 Inilah daftar keturunan Adam Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka Pada waktu mereka diciptakan Setelah Adam hidup 130 tahun Ia memperanakan seorang laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Lalu memberi nama Seth kepadanya Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam Lalu Adam memperanakan anak laki-laki Dan menamakannya Seth Jadi garis keturunan Seth dimulai dari Adam Dan jika ditelusuri lebih lanjut Silsla tersebut dimulai dari Allah Jadi anak-anak Setelah kita melihat dua silsla tersebut Kita harus masuk ke silsla yang mana? Benar sekali Kita harus mau masuk ke dalam silsla Seth Saya berdoa semoga anak-anak Sunday School Dapat memulai tahun 2022 ini Dengan baik dan masuk ke dalam silsla Seth Yang kedua Mereka memiliki pola hidup yang berbeda Bagi garis keturunan kain Kehidupan mereka berpusat pada diri mereka sendiri Hidup mereka tidak ada hubungan apapun dengan Allah Dan walaupun dicatat Bahwa garis keturunan kain dipenuhi dengan orang-orang yang sukses di dunia Tujuan hidup mereka adalah untuk mengagungkan diri mereka sendiri Dan memamerkan nama mereka Sedangkan Garis keturunan Seth Kedupan mereka berpusat pada Allah Arti dari nama mereka menunjukkan bagaimana mereka menjalani kehidupan Dengan berpusat pada Allah yang senantiasa menampakkan kemuliaannya Anak-anak Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita pada hari ini? Apakah kita telah menjalankan kehidupan yang berpusat kepada Allah? Bagaimana kalian memulai hari kalian? Benar sekali Setiap hari Hari kita haruslah dimulai dengan berdoa kepada Allah Dan hari-hari kita harus diisi dengan membaca firman Allah Anak-anak Di tahun yang baru ini Saya berdoa agar kita semua dapat memulai tahun ini Dengan doa dan firman Agar kita dapat menjadi semakin dekat dengan Allah Agar kita dapat menjalankan kehidupan yang berpusat hanya kepada Allah Yang ketiga Terdapat perbedaan pencatatan di garis keturunan kain dan garis keturunan set Silsila garis keturunan set memiliki ciri-ciri khusus Yaitu kelahiran Kematian Dan tahun-tahun umur mereka dicatat Sedangkan silsila kain tidak Apa arti yang terkandung di sana? Yang pertama Ada kehidupan yang diakui Allah Dan ada kehidupan yang tidak diakui Allah Yang kedua Ada perbedaan dalam hal suksesi dan kelanjutan iman Yang ketiga Ada kehidupan yang bagaikan binatang Dan ada kehidupan sebagai manusia sejati Catatan tentang keturunan dari garis keturunan kain berakhir singkat Hanya tujuh generasi Sedangkan keturunan set terus berlanjut sampai Abraham Dan kelahiran dan prestasi iman mereka terus berlanjut sampai ke Mesias Dan pekerjaan yang hidup dari Allah terus berlanjut melalui keturunan-keturunan saleh Perbedaan yang keempat adalah Perbedaan catatan umur panjang Tidak ada catatan tentang tahun kelahiran atau kematian dari keturunan kain Maka kita tidak tahu berapa lama mereka hidup di bumi ini Akan tetapi Anak-anak dalam garis keturunan set menikmati umur yang panjang di bumi Mereka menikmati berkat kehidupan yang sehat secara rohani dan jasmani Bagaimana kita mengakhiri 2021 dan memulai tahun 2022 ini Jadi anak-anak Mari kita refleksikan diri kita Apakah kita telah menjalani kehidupan penuh iman yang berpusat pada Allah di tahun 2021 Apakah jalan yang kita tempuh telah sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah Apakah kita telah sepenuhnya berjalan bersama dengan Allah Dan Allah menjadi pusat dari hidup kita Lalu bagaimana kita harus memulai dan menyambut serta menjalankan tahun 2022 ini Kita baru melewati Natal minggu lalu Yesus datang ke dunia di palungan dan di tengah binatang-binatang Maka pada saat yang sama Kita juga harus membersihkan palungan hati kita Sehingga kita dapat menerima Yesus dengan sukacita Mari kita memulai tahun 2022 dengan menaruh Yesus di hati kita Anak-anak 2022 adalah awal yang baru untuk kita It is a new beginning Mari kita buka chapter yang baru di tahun 2022 Dengan hati yang berpusat kepada Allah Kemarin kita semua datang ke gereja kan Kita telah memulai tahun dengan Allah Mari kita terus berdoa Membaca Alkitab Dan menjalankan gendaknya Mari kita berdoa Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur karena pada hari ini pun Engkau telah memberikan firmanmu pada kami Tahun 2021 telah berlalu Dan tahun 2022 telah datang Kami berdoa Bapak Agar di tahun yang baru ini pun Engkau tetap menuntun jalan langkah kami Agar sesuai dengan rencana dan kehendakmu Kami berdoa agar kami bisa memulai tahun yang baru Dengan roh dan semangat yang baru Sehingga kami bisa menjadi lebih giat lagi Mendengarkan firmanmu Kami berdoa agar kau mencurahkan kasih karuniamu Agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkanmu Tuntun kami agar kami bisa taat kepada jalanmu Dan hidup hanya berpusat kepadamu Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur Amin Mari kita beri pujian kepada Allah Bapak Ku beritakan kasih Yesus ke seluruh dunia Terima kasih kerana menonton!